Seorang polisi dari Polda, Kalimantan Tengah berpangkat Aibda ditemukan tewas di kampung narkoba di Kepalangkaraya. Polisi tangkap enam orang terduga pelaku. Seorang personel kepolisian bernama Aibda Andre Wibisono ditemukan tewas saudara dengan sejumlah luka. Ditubuh korban di kawasan Lampung, maksud kami kampung narkoba, Puntun, Kepalangkaraya. Saat ditemukan korban dalam kondisi kritis, di mana di tubuh korban terdapat bekas hantaman benda tumpul dan sayatan benda tajam. Bahkan ditemukan peluru senapan angin yang bersarang di tubuh korban. Ia dinyatakan meninggal saat dibawa ke rumah sakit Bayangkara, Palangkaraya. Polisi gabungan dari Polda, Kalimantan Tengah, Polresta Palangkaraya, dan Polsek Pahandut melalui data dan informasi yang sudah dikantongi langsung memburu terduga pelaku. Polisi menangkap enam orang terduga pelaku pembunuhan, serta dua orang lainnya yang diduga sebagai pengedar dan pengguna narkotika jenis sabu. Polisi masih terus melakukan pengembangan terkait dengan motif pembunuhan. Kemudian telah ditangkap sebanyak delapan orang yang terlibat dengan kasus pembunuhan ini. Dari delapan orang yang diambangkan ini, enam terlibat langsung, baik memukul, mengoroyok, dan sebagainya. Kemudian yang dua, ditemukan beramukis sabu-sabu. Jadi nanti akan kita kajar dengan masalah penyalahguna narkotika. Terima kasih telah menonton!